Apa yang kalian lakukan sebelum manggung biasanya? Apalagi kan ini Bajawa Face ya? Tidur ya? Ketiduran Apa ya, ngopi aja paling standar lah Gak ada yang ribet-ribet gitu Mau nasi tumpang Gak ya? Sambel setan biasanya itu Maksudnya suka bawa kalau itu sambel setan Jadi di panggungnya biar bisa semangat Oh biar bisa semangat, oke Ngopi lah Kalau dari Bang Rama Gak ada sih Gak ada? Bang Rama nih pelan bet ya ngomongnya Gak ada gue, gue biasanya sebelum manggung ngapain ya? Makan Makan bang? Oh gitu Pengaruh karbon Iya, karbonnya kurang Oke, berarti makan Makan ngopi Pipis Pipis? Pipis? Itu kayak sehari-hari ya? Enggak maksudnya kan Gue mau biasakan itu sebelum manggung Karena pernah juga kalau manggung tuh Ke belut pipis tuh gak enak Enggak ya? Kacu pirit ya? Enggak dong Tapi kering kan? Kelamaan jadi kering Gue gak terlalu gimana-gimana sih Paling kayak foto-foto sama yang penbest Terus interview kayak gini Terus Gapain lagi? Dongak sekali dongak Oh tanda tangan yang bisa minta tanda tangan baju Kayak gitu-gitu aja Biasa aja sebenernya Baju bola Baju bola Oke 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 Udah ya? Udah ya? Udah semua ya? Udah semua ya? Biasanya kalau terakhir tuh harus lupus Karena Karena aku paling atletis disini Biasanya aku Pemanasan-pemanasan ringan Oke Push up 30 Ngaruh tuh sama gitar ngaruh ya push up Ngaruh dong 30 detik Oh 30 detik Kardio bro Emang terlalu Lutis Oke itu dari ritual dari masing-masing ya Kalau grupnya ada gak? Kayak misalnya yel-yel gitu Ada? Ada Boleh sekarang gak ditutup tadi ya? Gak boleh Gak boleh Dikit aja ujungnya gak boleh ujung Ujungnya aja Ujung aja boleh gak? Ujung aja kan? Ujung aja kan Ujung aja kan? Ujung aja kan? Ujung aja kan? Ujung aja Serawal Seru sekali Seru sekali Oh gitu ya? Alternatif rock? Itu kalo ujungnya gausah seri awal harusnya Oh iya, sekarang kira babak Oke, iu ya Membangkit sangat-sangat kali ya Sangat-sangat kan? Bro Apa tuh? Oh roll ini Gimana tadi? Apanya? Gimana? Iu Itu bagian seri awal nih Oke Ada fun fact sedikit Dari Tita Apa tuh? Sebagai wanita sendiri disini Pernahkah? Eh ga fun fact sih Pertanyaan yang Biasanya ditanyain sama orang-orang di luar sana Kalo ada vokalis perempuan atau ga anggota grup yang perempuan Pernah ada romansa ga? Tidak ada sama sekali Kok langsung dipatahin gitu sih? Romansa antar anggota ga ada ya? Gue ngeliat mereka udah males Enggak ada dari dulu kita udah Gimana ya, Shay? Tau jeleknya mungkin Mereka tuh ngeliat gue udah dari zaman Jelek banget lah Beginilah Udah udah Banyanya tuh ke cowok-cowoknya Aya, abis ini Abis ini Ke cowok-cowoknya ada ga masalah antara cowok? Oh enggak dong enggak Enggak gitu Nah itu maksudnya Kalo gue emang ga ada Kontroversial sekali ya Gak ada Kontroversial sekali kan Kalo laki-laki ke perempuan ga ada Oh laki-laki ke perempuan ga ada Oh laki-laki ke perempuan ga ada Suka yang lain-lain gitu Suka-suka banget lah Suka banget Suka banget Siapa Kpop yang di dengerin? Eh bukan Kpop ya maksudnya Iya Apapun lah ya Ya apapun Musik atau apapun Drakor gue nonton Drakor nonton Blackpink gue dengerin full Blackpink banget Blackpink in your area Biasanya siapa? Semua sih gue Gue gak bisa milih Gak bisa harus aku Ngak bisa harus aku Mereka semua kakak gue Gw jisoo Gw jisoo Queen of visual di Blackpink Oh loh gue yeni Karena dia Apa sih namanya Dia jutek banget kan Menurut gue tuh keren gitu Jutek gitu Jutes gitu jadi biasanya gitu maksudnya ngefans salah satu anggota paling paham jisola jisoya Kim jisoo itu bener-bener gedenya di kota Gunpo Wow hebat siapa siapa si Lasi bisa adanya nanya Lisa Oke tanya paling ujung paling ujung berarti silahkan Blackpink bagus main emu udah lama tuh ya Pak Jisong udah itu aja yang gue kenal orang karya dulu pernah ikut ajang pencarian bakat juga itu direstukan sama anggota mereka yang nyuruh untuk 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 menaikkan nama best itu ya berarti tujuannya selain jadiin icon jadi juga promotor diri aja dulu ya tapi diapresiasi suaranya kita terakhir kira-kira kedepannya mau ada gebrakan apa dari dalam dekat ini mau rilis video klip itu remake juga sih lagu tapi belum ada video klipnya jadi kita bikin kemarin oke oke tahun depan baru album oke udah 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 30 lagu lah ya itu boleh dipromosinya sekarang Oh tidak dong oke lahir nih lagi bener nih serius bau cabut ya perasaannya gimana setelah ikut label ada yang beda nggak sih kalau beda sih waktunya lebih teratur terus kalau gue kalau yang lain coba oke oke bedanya ini interview oke gue sendiri mah mana oh iya gitu masa nggak ada ordalnya lebih kenceng ya oke lebih termanage waktunya sama-sama jadi ini kayak apa ya lebih mau belajar lagi sih kalau dulu kan kayak ya udah main gitar colok bunyi main selesai ya udah kalau sekarang lebih belajar udah belajar sedikit pusing oke berarti belajar termenet waktunya interview ordal ya gue skip hari ini enggak tahu lah pokoknya udah ya beda aja pokoknya udah beda-beda nggak enggak tahu lah positif 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 para positif para positif lebih terurus lebih terurus terurus Oke terurus lahir bedanya apa ya jadi punya tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya gitu kalau yang sebelumnya kan mungkin ya terserah kita ya mau setelah ngapain gitu kalau mau rilis sesuatu maunya kita aja gitu kalau sekarang kan karena kita ada di label dipikirin sisi bisnisnya dipikirin sisi ngiburnya juga gitu jadi lebih terarah lah BNnya mau kemana gitu oke itu aja netizensuara.com ngorbit jebolin backstage kali ini di Bajawa Ves Kemang ya bersama denganů Sampai jumpa di episode selanjutnya dadah byeooo Sampai jumpa.